Anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Melsias Marcus Mekeng, melontarkan seloroh, yakni memaklumi pejabat yang memakan uang haram dalam jumlah kecil. Pernyataan itu disampaikan Mekeng dalam rapat kerjasama bersama Kementerian Keuangan di Gedung Parlemen Sunayan Jakarta pada Senin 27 Maret kemarin. Dikutip dari Kompas.com, Mekeng menyampaikan pernyataan itu saat membahas dugaan kepemilikan harta kekayaan tidak wajar mantan kepala bagian umum Dirjen Pajak Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Aluntri Sambodo. Kepemilikan sejumlah harta tak wajar Rafael menjadi sorotan setelah sang anak Mario Dandisatrio menganiaya D. Sebab jika dilihat dari profil posisi terakhirnya sebagai seorang pejabat eselon 3, maka sumber dana buat memiliki rumah itu dinilai janggal. Menurut Mekeng, terungkapnya kekayaan tidak wajar milik Rafael adalah balasan karena dinilai terlampau banyak menerima uang haram. Akan tetapi Mekeng memaklumi jika terjadi pejabat yang menerima uang haram dalam jumlah kecil. Menurutnya, hal itu adalah hal yang biasa di dalam hidup. Mekeng juga mengaku tidak mempercayai Rafael memiliki rumah mewah di perumahan Simpruk Golf 13, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan. Lantaran yang ia ketahui, harga rumah di kawasan tersebut senilai Rp65 miliar. Dalam kesempatan yang sama, Melsias Markus Mekeng juga menyinggung soal viralnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menaiki mobil Alphard melalui Apron Bandara. Mekeng menilai viralnya peristiwa tersebut hanyalah apes lantaran Kemenke Utengah menjadi sorotan publik. Awalnya Mekeng menyoroti terkait sistem pembayaran pajak man-to-man yang masih dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, ketika fiskus atau pejabat pajak bertemu dengan wajib pajak untuk melakukan pembayaran, maka kemungkinan besar akan terjadi transaksi atau suap yang terjadi. Dikutip dari Tribunews.com, Mekeng meminta agar ada digitalisasi dalam pembayaran pajak untuk menghindari suap antara fiskus dan wajib pajak. Dirinya menganggap digitalisasi adalah sistem yang murah, sehingga ia heran orang-orang di Kemenke U tidak dapat membuatnya. Selanjutnya, barulah Mekeng menyinggung soal viralnya Sri Mulyani yang disorot lantaran dijemput mobil Alphard saat berada di Apron Bandara. Mekeng menilai hal tersebut adalah ketidakberuntungan Sri Mulyani lantaran Kementerian yang tengah dipimpinnya menjadi sorotan. Menurutnya, penjemputan di Apron Bandara tidak hanya dilakukan Sri Mulyani, tetapi pejabat publik lain turut melakukannya.